Investasi logam mulia atau emas mulai ramai diminati oleh masyarakat di kota Pangkal Pinang. Menurut pengelola Distro Galeri 24 Pangkal Pinang, Gusti Randa mengatakan, jika saat ini peminat logam mulia atau emas di kota Pangkal Pinang cukup beragam. Ia mengatakan jika ada masyarakat yang ingin berinvestasi sekaligus merias diri, di mana masyarakat seperti ini biasanya akan lebih condong membeli perhiasan. Namun saat ini juga banyak masyarakat yang berinvestasi logam mulia yang ukurannya lebih kecil, terlebih di momen setelah Ramadan saat ini. Menurut Randa, cukup banyak masyarakat yang berinvestasi logam mulia dengan berat kecil seperti 1 atau 1,5 gram emas, di mana biasanya uang yang digunakan menggunakan uang tunjangan hari raya anak yang diinvestasikan menjadi logam mulia untuk keperluan anaknya di waktu mendatang. Kalau misalnya mereka mau investasi sambil berhias, itu mereka biasanya mengambil perhiasan. Karena di kita, perhiasan itu dijualnya tetap ikutin harga, ikutin harga pasaran. Jadi umpama beli hari ini 1 juta nih, ternyata misalnya udah pakai berapa bulan, 6 bulan umpama ya, 6 bulan udah pakai, terus harga mau sedang tinggi, bisa jadi dia rapat lebih dari 1 juta. Dan misalnya di sistem nih kita cek harganya udah 1 juta, 2 juta, nah itulah yang masyarakat. Jadi mereka sambil bisa berhias, ada nilai investasinya juga kayak gitu. Terus di sisi lain, kalau untuk logam mulia itu banyak juga peminatnya mbak di kita. Misalnya beli kecil-kecil, menadung dari kecil-kecil ya. Sekarang nih ya pas momen lebaran ya, banyak mereka ambil yang kecil-kecil nih. Misalnya kayak air anak, dikalikan ke investasi logam mulia kayak gitu mbak. Misalnya ambil setengah gram, satu gram, kayak gitu. Gusti Rana berharap pentingnya investasi logam mulia di Pangkal Pinang bisa terus meluas. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Kami kasihin ngejual ini, harganya sama dengan... Dari Pangkal, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung melaporkan.